100 serba serbi Tionghoa Indonesia bagian 3 51 Pada zaman dulu terutama tahun 70-an dan 80-an serta 90-an Nama-nama orang Tionghoa cenderung bernuansa nama Jawa, nama Arab seperti Suprianto, Pudi, Agus, Hasan, Basri, Hartono, Mega, Yanti, Tuti, Lina, Susi, dan lain-lain Sedangkan anak-anak Tionghoa yang lahir di tahun 2000-an cenderung menggunakan nama kebarat-baratan Seperti contohnya Willy, Albert, Daniel, Felicia, Angelina, Caroline, dan lain-lain 52 Melalui TAP MPRS nomor 32 tahun 1966 yang melarang penggunaan aksara dan bahasa Mandarin Untuk media masa, toko, perusahaan, dan sejumlah aturan lainnya Orde baru membatasi penggunaan bahasa Mandarin secara luas Terutama di ruang publik Sebuah aturan yang membatasi kebebasan berbahasa Sedangkan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa India, dan bahasa lainnya Yang merupakan bahasa asing sama sekali tidak dilarang Boleh digunakan secara luas 53 Pada masa Orde baru, perayaan Imlek dilarang dirayakan secara luas Hingga pada tahun 2000 dibawa ke pemimpinan Presiden Gustur Abdurrahman Wahid Melalui pencabutan Impress Nomor 14 tahun 1967 Melalui keputusan Presiden Repress Nomor 6 tahun 2000 Sehingga Imlek bisa dirayakan secara luas di Indonesia Lalu pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Imlek dijadikan libur nasional 54 Oi Tiongham kelahiran 19 November 1866 Meninggal 6 Juni 1924 Adalah lajah gula pada masa Hindia Belanda Keranjaan bisnis beliau di Semarang, Sudago International pada zamannya Melalui konsulsium grup OTC Oi Tiongham Concern Beliau adalah orang terkaya di Hindia Belanda pada masanya Dan bahkan saat ini namanya diabadikan sebagai nama taman di Holland Road Singapura 55. Festival Perang Air yang merupakan tradisi perayaan tahun baru Imlek tahunan di Selat Panjang, Provinsi Riau Merupakan agenda wisata yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara 56. Tradisi Chinming atau Chengbeng atau Quechua dalam bahasa Teochew Kaci dalam bahasa Haka adalah tradisi jara sembayang kubur yang dilakukan setiap pertengahan bulan 2 penanggalan lunak Yang merupakan bentuk walisan kearifan budaya menghormati para pendahulu untuk mengajarkan sifat berbakti kepada generasi-generasi selanjutnya Ada yang sedikit berbeda dari tradisi sembayang atau jara kubur di Kalimantan Barat Karena di Kalimantan Barat, Quechua atau Kaci biasanya dilakukan 2 kali setahun Pada pertengahan bulan 2 dan bulan 7 penanggalan lunak 57. Orang Tionghoa adalah perantau yang unggul Anak-anak muda Tionghoa terutama dari daerah-daerah seperti Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau Banyak keluar melantau untuk hidup mandiri mengejar masa depan yang lebih baik Ke berbagai wilayah di Indonesia terutama Jakarta, Sulawesi, Jawa hingga Papua Bahkan ke mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, Amerika Serikat, dan Australia 58. Beberapa perguruan atau aliran silat di Indonesia dipengaruhi dan diciptakan oleh orang Tionghoa Contohnya silat besi yang berasal dari dadap pangerang yang diciptakan oleh Li Cheng Hok Dan perguruan Garuda Emas yang diciptakan oleh Lao Jing Ti 59. Di Kelenteng atau Vihara di tempat ibadah orang Tionghoa Seringkali terdapat altar untuk menyembah datuk, heyang, mba, nyai, prabu, dan bahkan di altar Bon Hyang Tang atau Rasa Dharma, Gang Pinggir, Kawasan Pecinaan, Semarang Terdapat altar yang menyembah mantan Presiden Gustur Abduraman Wahid Perlu dipahami bahwa altar-altar itu dibuat untuk mereka orang-orang yang mencapai kesucian Atau yang berjasa besar semasa hidup Sebagai bentuk sifat menghormati para pendahulu yang menjadi salah satu landasan budi perkerti Dalam kebudayaan Tionghoa Menghormati dan mengingat kebaikan dan kebijaksanaan para pendahulu Sebagai contoh bagi generasi-generasi selanjutnya Tidak peduli apa latar belakang para pendahulu itu Asalkan mereka adalah orang-orang baik, bijaksana, dan berjasa besar Atau telah mencapai kesucian Itu layak dikenang dan menjadi teladan 60. Setiap kali ada pergolakan di Indonesia Orang Tionghoa kerap menjadi sasaran pertama kerusuhan yang bersifat rasis Hal itu dikarenakan isu-isu rasis yang telah dibangun VOC Belanda pada zaman dulu Hingga order baru yang terus menyudutkan orang Tionghoa Seperti yang kita ketahui terakhir terjadi pergolakan politik ekonomi pada tahun 1998 Yang ujung-ujungnya menyasar pada orang Tionghoa Pengaruh propaganda yang dibangun sejak zaman VOC Belanda adalah penyebab dari hal tersebut 61. Kue keranjang adalah makanan khas wajib ketika perayaan Imlek Biasa juga dijadikan kue untuk saling mengirim bingkisan Dan untuk persembahan sembayang pada para dewa-dewi Kue keranjang dibuat dari beras ketan Dalam bahasa Tio Tiu disebut Tiam Kue Dalam bahasa Haka disebut Tiam Pan yang bermakna kue manis Filosofi yang terkandung dalam makna kue keranjang adalah Pengharapan agar di tahun yang baru rejeki kita lengket seperti kue keranjang Dan kehidupan kita dipenuhi hal-hal yang manis Yang baik, yang bahagia di tahun yang baru 62. Dalam kebudayaan Tionghoa Sifat berbakti dan menghormati orang tua sangatlah penting Bahkan dalam banyak acara dan perayaan penting Hal pertama yang harus dilakukan adalah Memberi penghormatan kepada orang tua Misalnya pada acara pernikahan Hal yang pertama dan paling penting adalah Rituar berlutut mempersembahkan teh kepada kedua orang tua Pada kakek, nenek, paman, bibi, abang, kakak Untuk meminta restu Begitu pula ketika Imlek Pagi hari pertama Imlek Hal pertama yang harus dilakukan adalah Membeli penghormatan pada kedua orang tua Bahkan Qingming yang diadakan ketika pertengahan bulan kedua Penanggahan Lunar adalah setengah bulan festival Untuk berjiara bersembahyang kemakam para pendahulu Untuk menghormati dan mengenang jasa para pendahulu yang telah diada 63. Tan Paul Guan adalah menteri pertama dari etnis Tionghoa Tepatnya beliau diangkat menjadi menteri negara urusan Tionghoa Pada tahun 1946-1947 Pada kabinet Syahlil III Tan Paul Guan lahir di Cianjur, Jawa Barat Pada 24 Oktober 1911 Beliau merupakan seorang praktisi hukum Jurnalis dan politikus Beliau juga tergabung dalam KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat 64. Prof. Mari Ayo RK Pangestu MEC PHD yang lahir pada 23 Oktober 1956 Adalah menteri pertama Indonesia dari perempuan etnis Tionghoa Beliau menjabat sebagai menteri perdagangan Pada periode kepemimpinan Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono Oktober 2004 hingga Oktober 2011 Ibu Mari RK Pangestu adalah anak ekonom terkenal Indonesia Bapak J. Panglai Kim Ibu Mari RK Pangestu juga merupakan seorang ekonom Peneliti terpandang di Indonesia 65. Partai Perindo didirikan oleh orang Tionghoa Yakni Bapak Harry Tano Sudibyo Yang juga menjabat sebagai ketua umum Bapak Harry Tano Sudibyo Lahir di Surabaya 26 September 1965 Merupakan seorang pengusaha sukses pemilik MNC Group 66. Dalam penamaan orang Tionghoa Marga selalu di baris pertama Lalu biasanya di baris kedua adalah nama generasi Sedangkan di baris ketiga adalah nama pribadi Contohnya Li Xia Chen Di baris pertama Li adalah Marga Di baris kedua Xia adalah nama generasi Nama generasi adalah nama yang diberikan ke satu generasi Contohnya nama saya Li Xia Chen Maka abang, adik, laki-laki, sepupu-sepupu saya Yang laki-laki semuanya menggunakan nama baris kedua Xia Misalnya Li Xia Te, Li Xia Hen, Li Xia Feng, dan lain-lainnya Nama baris kedua harus sama menggunakan kata Xia Nama baris kedua atau nama generasi berbeda antara laki-laki dan perempuan Bila nama adik perempuan saya Li Ai Mei Maka kakak perempuan dan adik perempuan serta saudara sepupu perempuan harus juga menggunakan kata Ai Sedangkan nama baris ketiga adalah nama pribadi 67 Wang Lap Tat atau lebih dikenal dengan nama Loli adalah aktor legendaris Hong Kong kelahiran 29 Juni 1939 Beliau terkenal melalui aksinya di film-film action seperti King Boxer tahun 1972 Fish of Fury 2 tahun 1977 Dan banyak film lainnya Perlu diketahui bahwa Loli atau Wang Lap Tat adalah Tionghoa Indonesia kelahiran pematang siantar Sumatera Utara 68 Dr. Owen Bowen Ying adalah dokter legendaris dari kalangan orang Tionghoa Beliau terkenal dermawan dan suka menolong kaum miskin Dr. Owen Bowen Ying lahir di Salatiga pada 3 Maret 1903 Dr. Owen Bowen Ying banyak menolong pejuang pada masa perjuangan kemerdekaan Bahkan ia yang memasuk penisilin untuk pengobatan Jenderal Sudirman yang menderita TBC Pengabdian beliau lainnya adalah menjadi dokter pribadi istana Mangkunegara, Surakarta Ia juga orang yang berjasa dalam membangun rumah sakit Panti Kosala Beliau juga bahkan mendapat gelar kebangsaan dari Sri Mangkunegoro ke-8 Yakni Kanjen Raden Tumenggung Oen Bowen Ying Darmo Hoi Sodo 69 Biku Asin Jinara Kita yang telahir dengan nama T. Buan An di Bogor pada tahun 1923 adalah Biku pertama Indonesia setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit 70 Ada kepercayaan yang cukup unik di Tionghoa Indonesia yang meyakini bahwa Nyirolo Kidul Ratu Pantai Laut Selatan adalah reinkarnasi dari Dewi Kuan Im atau Afalokitesvara Bodhisattva Itu merupakan asimilasi agama kebudayaan Tionghoa dengan ajaran kejawen Jawa 71 Orang Tionghoa identik dengan warna merah Itu bisa dilihat dari kelenteng vihara tempat ibadah orang Tionghoa Hiasan-hiasan dalam acara perayaan orang-orang Tionghoa Dan pakaian-pakaian pada acara-acara perayaan orang Tionghoa Seperti imlek dan acara pernikahan Itu dikarenakan dalam budaya orang Tionghoa Warna merah dianggap sebagai warna keberuntungan, semangat, dan energi yang baik 72 Dalam kultur Tionghoa Indonesia terutama suku Haka Wanita dan pria memiliki derajat yang sama Bahkan untuk orang Haka, wanita-wanita Haka terkenal Bekerja keras, ulet, mandiri, dan pemberani 73 Agnes Monika atau sekarang lebih dikenal dengan nama Agnes Mo Adalah artis penyanyi Indonesia yang merupakan keturunan Tionghoa Yang sukses berkarir di luar negeri Agnes Mo lahir di Jakarta pada 1 Juli 1986 74 Dalam kultur orang Tionghoa Indonesia selalu menjaga diri agar tidak menyebabkan pertikaian dengan etnis lain Karena mereka ingin menjaga keluarga dan sahabat mereka Mereka tahu perbuatan satu orang dapat merugikan menyakiti orang-orang Tionghoa lainnya Orang-orang Tionghoa sadar diskriminasi membuat mereka harus bersabar Meskipun kerap kali mendapat perlakuan tidak baik 75 Pada tahun 1959 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Dikeluarkanlah peraturan pemerintahan nomor 10 Yang isinya melarang orang-orang Tionghoa berdagang di wilayah-wilayah di bawah tingkat kabupaten Imbas dari PP101959 itu Ratusan ribu orang Tionghoa dipulangkan ke Tiongkok Diskriminasi terhadap orang Tionghoa sudah terjadi ratusan tahun hingga saat ini Yang jauh dari sorotan media lokal maupun internasional Sekian video kita kali ini bersama saya Suhuli di channel yang konsen membahas tentang orang Tionghoa Satu-satunya channel orang Tionghoa di Indonesia Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton